Perkenalkan, saya Sester Yulanda RSCJ dari Kongregasi Hati Kudus Yesus, selaku host, dan atas nama Panitia Halakadamai yang ke-45, mengucapkan selamat malam dan selamat datang di webinar Halakadamai yang ke-45 dengan tema Membedah Komunikasi Antara Iman Perspektif Prof. Samu. Pada malam ini sudah hadir bersama kita Prof. Dr. H. Asep Saiful Muhtadi MA, Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Madrasa Malam Rebuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat malam Bapak dan selamat ulang tahun sekali lagi. Telah hadir juga bersama kita penanggap diskusi yaitu Dr. M. Yusuf Bibisono M. PUM dari Prodi Doktoral Studi Agama-Agama Pasca Serjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat malam Pak Yusuf. Dan juga Dr. Dodi Estruna MA dari Madrasa Malam Rebuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat malam Pak Dodi, selamat datang. Selamat malam, Guru Madrasa. Dan Dr. Rifki Rosihat MA dari Prodi Magister Studi Agama-Agama Sekolah Pasca Serjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat malam Pak Rifki, selamat datang. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat datang untuk moderator diskusi kita malam ini yaitu Dr. Muhammad Ciahlak dari RSCJ Indonesia. Dan terbukanya belum. Kan dipanggil sekarang dokternya ya. Doa ya. Di depan oponen itu berat. Sebagai doa Kang Cia, sebagai doa. Di depan oponen, di depan promotor. Di depan promotor. Makanya di uji sekarang sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah ada bersama kami di Zoom ini. Baik yang sudah sering mengikuti webinar Halakah Damai maupun yang baru bergabung pada malam hari ini. Kami sampaikan juga bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Program Integritas Terbuka Kongregasi Hati Kudus Yesus atau RSCJ Indonesia dengan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Prodi Magister Studi Agama-Agama Pasca Serjana UIN Sunan Gununjati Bandung, Madrasa Malam Reboan UIN Sunan Gununjati Bandung, Komunitas Musisi Mengaji Indonesia, dan Tukang Filsafat Keliling. Sebelum kita memulai diskusi kita pada malam ini, saya akan membacakan dahulu beberapa aturan agar diskusi kita ini akan berjalan dengan lancar dan aman. Pertama, webinar ini dimulai pada pukul 19.30 dan akan berakhir pada pukul 21.30. Kedua, ketika diskusi berlangsung, kami akan mute all microphone peserta. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom chat dengan memilih Share Everyone supaya memudahkan host dan moderator untuk melihat pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengalami kendala dengan koneksi internet, jangan khawatir, karena webinar ini akan di-upload ke channel YouTube Halakah Damai. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, mari kita buka diskusi kita ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Profesor Asep Sayepul Mutani atau apa yang akrabnya dipanggil Prof Samu. Kepada yang terhormat Pak Yusuf. Atau apa yang akrabnya adalah Mas Yus, lalu Pak Dodi Esruna, dan juga Pak Ripi sebagai pemantik diskusi ini. Dan selamat datang kepada teman-teman dari berbagai kampus. Yang terdaftar melalui link webinar Alapodamai yang ke-45 ini. Sobat damai sekalian, dalam webinar ke-45 ini menarik, karena satu sisi kita sedang merayakan dan mensyukuri baru 60 tahunnya Prof Samu. Sejauh yang kami ingat Sejauh yang kami ingat, beliau penuh sanda tawa, sangat baik sekali, juga support kepada teman-teman, juga para sahabat yang lainnya. Dan ketika saya lihat di WhatsApp Malam Mereboan, ternyata bulan ini, kita akan 19 ya, bulan ini beliau ulang tahun dan saya bersama teman-teman dari Alapodamai, ingin ikut syukuri dengan membedah pemikiran komunikasi lintas agama yang sebenarnya buku itu sudah diterbitkan, namun memang belum pernah dibahas. Ini kaitannya dengan dimana Alapodamai pun dibangun berdasarkan dari dialog antara agama, cuma perspektifnya integritas terbuka, dimana integritas terbuka adalah pemikiran dua, menyatukan, mempertemukan dua pemikiran Hans Kung dan Cedus Enasar. Dan sisi lainnya adalah integritas terbuka dibangun berdasarkan dari teologi perdamaian. Nah, mungkin jauh sebelum ini melihat dari terbitan buku tersebut, Prof. Samu sudah berbicara ada komunikasi lintas agama, dan saya lihat di artikelnya yang diterbitkan dalam satu acara Ikon Imad, beliau pun membahas itu dan bagaimana komunikasi lintas agama ini menjadi sangat penting bagi satu iklim negara yang demokratis dan majemuk. Salah satu yang menarik adalah jika integritas terbuka dia mengkritisi inklusifisme, tentu eklusifisme dan pluralisme, namun di dalam salah satu tulisan beliau, beliau berangkat pada sikap inklusifisme dalam membangun toleransi. Dan disanalah mungkin salah satu konteks di mana komunikasi lintas agama ini perlu dibangun. Nah, bagaimana struktur bangunan komunikasi lintas agama ini kita akan diskusi di sini, sharing dari Prof. Samu, lalu mungkin sekaligus mengapresiasi dari sahabat-sahabat beliau di sini ada Mas Isub, ada Pak Dodi, dan ada Pak Ripki, bagaimana pembikiran beliau tentang komunikasi lintas agama atau sejauh yang para sahabatnya ingat. Sekaligus juga menjadi pemantik diskusi pada webinar kali ini. Dan kami harapkan kepada teman-teman peserta yang berjumpa 41 orang ini bersedia untuk memberikan pertanyaan agar diskusi ini menjadi semakin menarik dan tentunya menjadi komunikasi lintas agama yang dipikirkan oleh Prof. Samu pun menjadi semakin bisa kita pahami. Dalam memperkaya kebijaksanaan di komunitas antaragama termasuk dalam hal ini mungkin sumbang sih dari perspektif ilmu komunikasi. Waktu dan temat kepada Prof. Samu kami persilahkan. 30 menit ke depan di sini 30 menit ke depan tapi tidak ada angdutan Prof. Mangga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum saudara-saudara selamat malam dan Sampurasung. saya pertama mengucapkan terima kasih dan merasa tersanjung karena udang tahun saya yang baru 60 ini dirayakan dalam komunitas halakoh damai. Jadi halakoh damai itu sebetulnya merupakan obsesi saya sejak kecil saya masih ingat. Jadi kehidupan damai dalam suasana yang plural itu plural dari siapapun adalah merupakan obsesi saya sejak kecil. Sejak kecil saya tinggal di pesantren dan kebetulan saya di kasih guru-guru yang sangat inklusif. Toleran kemudian moderat berfikirnya tidak eksklusif tetapi dia membuka ruang-ruang perbedaan yang sangat demokratis. Nah kemudian obsesi saya itu saya wujudkan bukan hanya ketika saya membuat buku sebetulnya jauh sebelum buku itu saya buat memang sudah menjadi obsesi saya untuk menemukan suasana damai untuk menemukan suasana toleran karena memang disadari betul bahwa Indonesia ini negara yang sangat plural dari segi apapun dari segi agama dari segi bahasa dari segi kultur dari segi etnik sangat plural jadi kalau tidak ada kekuatan perkat antar anggota yang plural itu itu tidak tidak akan diperoleh suasana damai tidak akan ditemukan suasana kehidupan yang harmoni nah suasana harmoni itu merupakan apa namanya mimpi saya sejak saya kecil sebetulnya nah kebetulan ketika saya dewasa saya meminati bukan menjadi pakar ya meminati bidang studi komunikasi sejak S1 kecuali S2 saya lewat dulu dari komunikasi dan S3 saya komunikasi lagi nah kemudian dengan menggunakan perspektif komunikasi itulah saya memikirkan apa kira-kira yang dapat dibangun untuk menciptakan suasana harmoni untuk menciptakan suasana damai di tengah pluralitas ini buku saya komunikasi lintas agama sebetulnya diilhami oleh beberapa hal pertama ditemukannya kasus-kasus di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya kegaduhan-kegaduhan antara agama ditemukannya kasus-kasus ketegangan-ketegangan bahkan kekerasan antara umat beragama yang sebetulnya itu tidak tidak usah terjadi tidak selayaknya terjadi jika para pemeluk agama jika para penganut iman yang berbeda-beda itu dia konsisten dengan keimanannya masing-masing dia konsisten dengan agamanya masing-masing jadi kata kuncinya itu seseorang yang beragama yang beragama se-ex yang beriman X itu harus konsisten harus disiplin dengan ajaran iman yang dia anut jadi kalau misalnya keimanannya disiplin maka menurut hampir tidak mungkin terjadinya ketegangan antara pemeluk iman yang berbeda itu nah kasus-kasus yang terjadi misalnya di Indonesia bukan hanya di dunia di Indonesia juga sama yang yang mengkhawatirkan saya pada lima tahun terakhir mungkin sekarang sepuluh tahun terakhir Jawa Barat itu yang dikenal komunitas Sunda yang somyah dengan somyah itu akrab ya somyah itu akrab berbaik sangka berlaku gaul tiba-tiba saja di apa namanya diklaim sebagai provinsi tertinggi tingkat intoleransinya di Indonesia itu pada sepuluh tahun terakhir saya pikir kenapa ini orang Sunda tiba-tiba saja berubah atau bergeser dari kehidupan yang harmoni jangankan kehidupannya tegang kemudian di diklaim sebagai atau disifati sebagai provinsi yang tingkat intoleransinya tertinggi di Indonesia ini sesuatu yang aneh sebetulnya keluar dari watak nenek moyangnya nenek moyang orang-orang Jawa Barat nenek moyang orang-orang Sunda itu cenderung toleran cenderung somyah HDK Sema jangankan dengan saudaranya sendiri dengan orang lain yang baru datang dengan orang asing saja cenderung somyah cenderung berbuat berperlaku baik nah ini merupakan apa namanya merupakan pergeseran kultur yang luar biasa kontradiktifnya nah lalu saya berpikir sesuai dengan perspektif yang saya miliki ini jangan-jangan ketegangan-ketegangan itu diberakar pada persoalan komunikasi menurut menurut saya secara subjektif memang sesuai dengan latar belakang peminatan saya bahwa intoleransi ketegangan-ketegangan kecemburuan-kecemburuan itu berakar pada masalah komunikasi artinya kalau sudah dibangun satu komunikasi yang baik maka akan dapat diselesaikan akan dapat dicairkan ketegangan-ketegangan itu misalnya saja salah satu bentuk intoleransi yang sering kita dengar itu misalnya perusahaan rumah ibadah atau penghambatan pembangunan rumah ibadah sebetulnya kalau menurut saya pengusahaan-pengusahaan seperti itu berakar pada persoalan komunikasi artinya begini kalau saja dibangun komunikasi diantara para pemeluk agama yang berbeda itu bahwa saya misalnya akan membangun rumah ibadah disini dengan alasan begini-begini dan lain-lain maka semuanya akan selesai menurut saya yang tidak selesai itu tiba-tiba saja orang shock melihat perilaku tetangga yang agamanya berbeda tiba-tiba saja membangun simbol agamanya yang berbeda dengan yang dia anut tanpa bahasa tanpa kata tentu saja dia merasa cemburu jadi kecemburuan inilah yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan dan ketegangan itulah yang mengundang lahirnya tindak kekerasan intoleransi itulah yang terjadi diantara orang-orang yang berbeda agama itulah nah seharusnya atau sejatinya para pemeluk agama yang berbeda itu apabila mereka disiplin dengan ajarannya masing-masing tidak akan ada kecemburuan sekalipun tidak akan ada ini kan yang sudah menjadi yang sudah menjadi apa namanya anggapan umum tidak ada satu agama pun yang tidak ada satu agama pun yang mentoleransi tindakan kekerasan itu bukan hanya lip service seperti kata BEMUI bukan hanya lip service tapi memang kenyataannya tidak ada satu agama pun yang saya alami tidak ada satu agama pun yang mengizinkan yang mentoleransi tindakan kekerasan antara umat beragama persoalannya komunikasi saya punya pengalaman pengalaman saya begini ketika saya sekolah di Amerika disitu banyak orang-orang Indonesia orang Indonesia ada yang beragama Islam ada yang beragama Katolik beragama Protestan Hindu Buddha dan lain-lain saya satu apartemen dengan orang Hindu saya bersahabat saya satu apartemen dengan orang Hindu saya bersahabat dengan orang Katolik saya juga berkawan baik dengan orang protestan kebetulan saya jadi di komunitas mahasiswa beragama Islam di Amerika saya disitu di tempat saya tinggal saya dipercaya menjadi ketua pengajian orang-orang Islam atau IMSA Indonesian Muslim Student Association saya ketuanya nah ketika saya memberikan undangan kepada teman-teman Muslim saya keluar rumah banyak yang nelfon kan yang bertugas menerima telepon itu kawan saya yang beragama Hindu itu jadi biasa saja nah saking begitu akrabnya saya dengan teman-teman yang beragama katolik dan akrabnya dengan teman-teman yang beragama protestan ada teman saya Muslim yang mengingatkan saya begini mengingatkannya karena saya hati-hati saya bilang ya di baptis siapa saya bilang apanya cuman dalam pikiran saya cuman tidak saya lisankan Anda dengan keagamaan itu saya berani taruhan masih tebal agama saya masih tebal saya saya bilang Anda Muslim saya juga Muslim jadi jangan Anda khawatir lah saya disiplin dengan agama saya dan saya menghargai agama teman sahabat saya saya bilang jadi Anda jangan khawatir setelah saya komunikasikan sampai saya disidang disidang oleh teman-teman Muslim karena kedekatan saya dengan kawan-kawan sama-sama orang Indonesia yang beragama non-Islam saya jelaskan posisi saya yang sesungguhnya saya jelaskan keterlibatan saya kedekatan saya dengan kawan-kawan yang berbeda agama dan lain-lain dan lain akhirnya semuanya cair semuanya tidak ada masalah kecurigaan kecurigaan bahwa saya sudah dibaptis hilang hilang seketika jadi persoalannya persoalan komunikasi jadi kalau waktu itu tidak saya komunikasikan perilaku kedekatan saya dengan teman-teman yang beragama beda mungkin akan berkembang kecemburuan yang yang tidak terbuka kecemburuan kecemburuan yang tidak terbuka itu itu dalam skala yang kecil ya dalam skala yang besar juga sama saja saya kira yang tadi saya contohkan mengapa orang cemburu gara-gara mendirikan rumah ibadah misalnya itu karena soal komunikasi saja nah tetapi persoalannya begitu akan dikomunikasikan ada masalah komunikasi antar umat beragama yang berbeda itu ada masalah kenapa ada masalah karena memang komunikasi itu mensaratkan adanya kesamaan kalau kalau saya berkomunikasi dengan seorang petani jangan mentang-mentang saya sebagai seorang mahasiswa misalnya lalu bicara dengan petani itu wah bagaimana demokratisasi kita itu petani itu tidak akan ngerti gunakan bahasa petani anggap bahwa level pendidikan siapapun anggaplah misalnya level pendidikan yang saya alami setara atau sama dengan siapapun dengan petani misalnya yang menjadi kawan bicara saya nah sekarang orang yang berbeda agama apa kesamaannya maka kesamaan-kesamaannya itu adalah kesamaan iman iman itu universal sebetulnya menurut saya universalitas itu terletak pada keyakinan kepada sesuatu yang sifatnya transcendent nah jadi tidak usah dipersoalkan identitas Tuhannya yang beda-beda itu tidak perlu dipermasalahkan begitu dia mempermasalahkan itu sudah masuk pada ruang yang sensitif jadi sensitivitas keagamaan itu harus hati-hati jadi kita sudah dapat bergaul kita dapat berkomunikasi kita dapat berinteraksi dengan tetap memelihara menjaga hal-hal yang sifatnya sensitif kalau sudah masuk pada hal yang sensitif sementara tingkat kedewasaan keberagamaannya itu masih kurang maka disitu hampir pasti akan terjadi ketegangan yang tidak produktif jadi ketegangan-ketegangan yang tidak produktif itu antara lain karena orang sudah melewati batas intoleransi melewati batas sensitivitas keagamaan yang menjadi tema komunikasinya padahal komunikasi itu bisa seribu satu macam tema menjadi media komunikasi antara orang yang beragama baik sama ataupun berbeda jangankan berbeda agama satu agama pun apabila sudah menyangkut hal yang sensitif itu pasti akan ketegangan misalnya sesama muslim ada yang sensitifnya ada sensitifitasnya itu dalam soal praktik keagamaannya praktik keagamaan itu sensitif karena memang menyangkut soal interpretasi nah sensitifitas itu juga dapat disinggung sensitifitas itu juga dapat dihindari jadi umat beragama dimanapun berada hindari memasuki wilayah-wilayah yang sensitif toleransi itu berada pada ruang-ruang yang sifatnya universal misalnya soal pembunuhan itu universal semua agama mengecam tindakan pembunuhan pencurian dan lain-lain tindakan-tindakan yang amoral itu saya kira diakui oleh agama apapun sebagai sesuatu yang negatif sebagai sesuatu yang tidak produktif nah sesuatu yang menurut satu keyakinan halal sementara menurut keyakinan yang lain haram itu termasuk yang sensitif hindari saja memang tidak ada lagi tema pembicaraan yang bisa diangkat kan masih banyak dalam kehidupan ini seribu satu macam tema pembicaraan dapat dijadikan apa namanya dapat dijadikan kesamaan-kesamaan dapat dijadikan tema yang bisa diterima oleh semua pihak nah kemudian komunikasi itu sekali lagi memiliki tingkat sensitivitas sendiri komunikasi itu berkembang misalnya ada komunikasi politik komunikasi bisnis komunikasi antarbudaya nah saya memikirkan bagaimana komunikasi agama politik bisnis agama itu tema-tema kehidupan manusia yang memiliki karakteristik sendiri yang memiliki tingkat sensitivitas sendiri oleh karena itu komunikasi politik bagi para politisi itu sangat penting bagaimana dia mengkomunikasikan pesan-pesan politik baik kepada orang-orang yang satu ruang politik ataupun mereka yang berbeda politik khususnya partai politik misalnya jadi agama itu sensitif nah sensitivitas itulah yang harus dihindari toleransi itu sebetulnya merupakan tindakan sesama manusia yang berbeda dalam hal-hal tertentu jadi toleransi itu merupakan tindakan yang membutuhkan kebebasan yang membutuhkan kemerdekaan seseorang nah jadi oleh karena itu orang yang menghendaki terjadinya toleransi menurut saya pasti membutuhkan inklusivitas tersendiri orang-orang yang tidak inklusif hampir pasti tidak mungkin dia toleran orang-orang yang tidak inklusif hampir pasti tidak bisa mengembangkan toleransi jadi toleransi itu mensyaratkan inklusivitas para pelakunya baik itu pelaku berbeda etnik berlaku berbeda agama ataupun perbedaan-perbedaan yang lainnya jadi syarat yang pertama masyarakat plural itu dibutuhkan inklusivitas inklusif nah dulu waktu saya masih di pesantren itu ada mata pelajaran perbandingan agama sekarang tidak ada pelajaran perbandingan agama itu saya masih aliah waktu itu ada mata pelajaran perbandingan agama dia dapat menjembatani inklusivitas kalau tidak inklusif itu tidak mungkin toleran oleh karena itu sejak kecil saya sudah punya obsesi bagaimana antar orang yang beragama beda itu dapat berkomunikasi dapat berinteraksi dapat hidup damai dapat hidup harmoni dengan apa namanya dengan sesamanya oleh karena itu maka menurut saya hal penting bagi bangsa Indonesia ini bagaimana bangsa Indonesia dapat memiliki inklusifitas masing-masing bagaimana misalnya diterapkan melalui mata pelajaran apa misalnya kalau menurut saya sejak anak-anak teman kanak-anak harus mulai dibina harus mulai ditanamkan nilai-nilai inklusifitas itu apalagi sudah beranjak pada tingkat pendidikan dasar pendidikan menengah apalagi pendidikan tinggi cuman bagaimana ini urusan ahli pendidikan bagaimana nilai-nilai inklusifitas itu ditanamkan pada semua warga bangsa Indonesia ini sehingga dia memiliki keterbukaan memiliki ruang toleransi yang semakin besar memiliki ruang komunikasi yang semakin komunikatif satu dengan yang lainnya kalau tidak jangan mimpi Indonesia akan menjadi negara yang damai nah jadi kedamaian Indonesia itu salah satunya akan di ikat membutuhkan kekuatan perkat yang salah satunya dibutuhkan pandangan inklusif dari setiap individu yang menjadi pelaku komunikasi antar orang yang berbeda nah belakangan misalnya belakangan kita sering mendengar apa yang disebut dengan moderasi beragama kalau dalam di kalangan orang-orang Islam disebut dengan Islam wasatia Islam wasatia itu moderasi Islam atau moderasi beragama moderasi beragama itu sebetulnya untuk membuka ruang inklusifitas karena kalau tidak tidak moderasi beragamanya tidak beragamanya tidak masuk pada ruang moderat itu tidak mungkin orang menjadi inklusif inklusifitas hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beragama secara moderat jadi moderasi beragama itu salah satunya yang saya ungkap di buku saya yang sudah setahun yang lalu terbitnya itu sudah lama di buku saya itu salah satunya saya ungkap bagaimana yang disebut dengan eksistensi moderasi beragama moderasi beragama merupakan salah satu saja dari keberagamaan seseorang jadi keberagamaan itu tetapi saya ingin menggarisbawahi sedikit moderasi beragama atau toleransi beragama itu tidak berarti latah beragama latah beragama itu dia masuk pada wilayah substansi keagamaan orang-orang yang berbeda agama saya kira tidak bisa tidak disiplin itu namanya kalau misalnya musim idul fitri orang-orang kristen orang-orang hindu ramai-ramai ikut sholat bukan hari minggu misalnya orang-orang islam sama-sama ikut kerjaan bukan jadi bukan tetapi orang memberikan ruang yang bebas memberikan penghormatan yang tulus kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing itu jadi ketulusan membiarkan orang menjalankan menjalankan ajarannya itulah yang menjadi modal inklusivitas nah beberapa waktu yang lalu orang-orang islam ribut misalnya gara-gara di masjid istiqlal ada yang nyanyi-nyanyi paduan suara saya pikir anda gak usah tersinggung memang yang memulainya siapa orang-orang islam sendiri yang memulai kan membacakan salawat di gereja kalau saya penghuni gereja saya akan tersinggung karena itu sudah melampaui batas toleransi sudah melampaui batas toleransi jadi wajar saja kalau orang-orang kristiani misalnya menyanyikan paduan suara di istiqlal gak usah marah ya memang itu merupakan timbal balik atau merupakan respon dari adanya dugaan saya ya dari adanya melantunkan salawat di gereja lantunan salawat di gereja itu menurut saya bukan pada tempatnya mungkin orang-orang kristiani akan membiarkan mereka melantunkan salawatnya supaya misalnya agar antar pemeluk agama itu dapat secara overlapping memanfaatkan 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 rumah-rumah suci agamanya masing-masing menurut saya tidak bisa jadi toleransi itu memiliki batas sensitivitas tersendiri batas sensitivitas itu antara lain menyangkut kultur agamanya agama itu punya kultur agama itu bukan hanya masalah teologi tapi juga masalah kultur jadi agama itu syarat dengan kultur agama itu bukan hanya melulu mengikatkan dirinya pada dimensi teologi tetapi juga dia itu mewujud dalam kekayaan kultur para pemeluknya kekayaan kultur para pemeluknya itulah yang menjadi identitas keberagamaannya masing-masing identitas keberagaman itu termasuk masalah-masalah yang sensitif bagi pemeluk sesuatu agama oleh karena itu jangan disinggung-singgung soal sensitivitas komunikasilah dengan hal-hal yang sifatnya universal dan itu masih banyak lah kehidupan ini tidak sempit kehidupan ini seribu satu macam tema dapat menjadi jembatan untuk berkomunikasi antara orang yang berbeda kultur antara orang yang berbeda bahasa antara orang yang berbeda tradisi antara orang yang berbeda agama dan keyakinan saya kira inilah diantara modal utama yang menjadi obsesi saya bagaimana para pemeluk agama di Indonesia itu dapat memiliki jiwa-jiwa inklusif sehingga dapat menghargai dapat memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda untuk melaksanakan tuntutan ajarannya masing-masing terima kasih baik baik waktunya pas sekali sehampir kami tertegun melihat penjelasan dan 30 menit ini tidak terasa beberapa hal yang di highlight oleh proksamu teman-teman sobat damai sekalian adalah komunikasi itu memiliki tema yang luas dengan demikian proksamu mengajukan agar menghindari isu-isu sensitif terutama masalah identitas dan keyakinan agama yang tentu biasanya itu berbeda tapi carilah tema-tema yang disana ada kesamaan dan ke dalam komunitas silintas iman yang bisa kita tangkap dari penjelasan beliau adalah membutuhkan kedewasaan dalam beragama dan saya menduga yang dimaksud kedewasaan beragama ini adalah terbangunnya sikap inklusifitas pada diri seorang hingga dia bisa menerima perbedaan tersebut namun jika kita tarik kepada latar belakang proksamu tadi kita bisa melihat bagaimana lingkungan sekitar proksamu perjumpaan perjumpaan dan pengaruh pengasuh dalam arti guru itu mempengaruhi perspektif seseorang pada sikap inklusifitas dari dalam kebajumukan khususnya di Indonesia nah ini menjadi hal yang menarik karena tidak semua mungkin tidak semua memiliki pengalaman yang sama namun beliau tadi mengajukan agar kita bisa mengulainya lewat pendidikan mata kuliah dan lain sebagainya nah selanjutnya adalah pemantik diskusi pemantik diskusi dan juga mungkin testimoni dari para sahabat beliau disini atas permintaan Prof Yusuf beliau menunda nanti di ketiga saja karena yang usianya berdekatan adalah Prof Dodi Pak Dodi silahkan untuk memberikan tanggapan karena tadi pernah main kelereng bareng yang satu di kampungnya satu di kampungnya silahkan Pak Dodi untuk memberikan pemantik diskusi dan testimoni terhadap pemikiran beliau sebagai sahabatnya silahkan terima kasih berapa lama 10 menit 10 menit maksimal kelamaan itu oh kelamaan oh iya gak lama selebrasi aja sebetulnya yang lamanya ingin segera dengan Pak Yusuf sebetulnya makanya saya di stop videonya sembunyi komunikasi antar iman banyak istilah yang mungkin sejenis komunikasi antar iman komunikasi antar saya bukan ngebejaan bluetooth tetapi mungkin Pak Samuh lebih tahu tentang konsep komunikasi itu jadi komunikasi itu kan sebetulnya kebutuhan dasar kebutuhan dasar bisa kita mengatakan itu kebutuhan dasar manusia tetapi lebih dari itu komunikasi juga merupakan naluri hewan gitu kan mereka berkomunikasi dengan caranya sendiri bahkan saya dengar dan ada mata kuliah atau bidang kajian yang namanya sosiologi tumbuh-tumbuhan artinya antara tumbuh-tumbuhan juga itu ada sosiologinya artinya ada ada interaksi dalam arti mutua simbiosis antara satu jenis tumbuhan dengan jenis tumbuhan yang lain ini saya masuk ke situ dulu untuk menggambarkan atau menguatkan tadi istilah bahwa komunikasi itu adalah kebutuhan dasar makhluk hidup jadi tidak hanya manusia itu kebutuhan dasar makhluk hidup kalau kita lihat di dunia tertumbuhan kan dalam satu komplek kebun misalnya atau kawasan itu kalau tertumbuhannya mau bagus itu ada jenis-jenis tumbuhan yang harus dipasangkan dengan tumbuhan tertentu tumbuhan yang satu tidak boleh disatukan dengan tumbuhan yang lain itu ada di dunia pertanian itu ada kelompok-kelompok tertumbuhan yang bisa ditanam dalam satu kawasan yang sama ada yang tidak boleh itu artinya kan ada simbiosis antara itu itu baru ditutumbuhan hewan kita tahu ya kalau melihat atau nonton nasional geografik ada kelompok-kelompok hewan tertentu meskipun beda tetapi mereka berkelompok dan tentu dengan terbentuknya kelompok itu kan ada komunikasi dengan caranya sendiri nah sekarang apalagi manusia apalagi manusia itu kebutuhan dasar yang melampaui segala macam sekat-sekat budaya nah itu itu yang penting bahwa kebutuhan dasar yang melampaui segala sekat-sekat budaya jadi jika pernyataan ini kita sepakati dan saya kira sepakat itu ya kita semua meyakini itu maka budaya sebagai produk pemikiran produk kreatif kreatifitas manusia buah pikir manusia termasuk mungkin di dalamnya religi agama-agama tempatan atau lokal religi termasuk juga agama-agama besar karena agama-agama besar itu yang diwahyukan pun pada akhirnya akan diinterpretasi oleh manusia dan ketika interpretasi itu ada maka sekat budaya tadi muncul atau pengaruh budaya dari si interpreter terhadap pesan-pesan Tuhan itu kan pasti terlibat di dalam memahami teks atau di dalam memahami firman nah dengan demikian ketika agama feid iman dan termasuk budaya itu membatasi komunikasi sebagai kebutuhan dasar nah sesungguhnya itu kan dua hal yang sangat bermasalah ya mungkin kontradiktif atau paradok yang seharusnya keyakinan agama termasuk budaya di dalamnya adalah mendukung terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusiawi yang bersifat universal tadi tetapi pada kenyataannya ada agama pemahaman-pemahaman keagaman yang justru membatasi itu artinya membatasi terhadap kebutuhan dasar atau menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar manusia termasuk di dalamnya komunikasi dengan kata pendek kata agama faith keyakinan didasarkan kepada pemahaman pemeluknya telah membatasi kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi dengan siapapun disitu kan jadi ini problemnya jika demikian maka apa agama memang begitu karena berdasarkan kepada pemahaman atau interpretasi para pemeluk begitu ada batas-batas komunikasi yang dibangun didasarkan kepada pemahaman keagamaan pemeluk itu tetapi pemahaman atau batas-batas yang dibangun berdasarkan pemahaman itu melawan menentang atau bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi kalau begitu kan agama jadi penghalang jika pemahamannya seperti itu agama menjadi penghalang bagi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya ini kan problem jadinya kalau begitu agama menjadi penghalang oh itu menjadi problem betul jika seperti itu nah itu maka disini berarti perlu ada pengkajian reinterpretasi atau pendalaman terhadap pernyataan pernyataan agama secara teks maupun pernyataan pernyataan elit pernyataan tokoh pernyataan ulama pernyataan pastor pernyataan pemimpin pemimpin agama berarti kan pemahaman keagamaan para elit tersebut terhadap batasan pembatasan pembatasan yang harus dilakukan dalam berkomunikasi antar manusia yang batas-batas itu didasarkan kepada pemahaman mereka terhadap agama jadi kan sangat bisa dimengerti kalau ada orang yang menyerang katakanlah iman agama itu karena dalam kenyatanya justru dia membatasi kebutuhan dasar manusia itu yang apabila kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi satu sama lain maka kesempurnaan manusia sebagai makhluk terbaik Tuhan itu ciptaan terbaik Tuhan itu kan menjadi terdegradasi terreduksi di situ komunikasi adalah atau kemampuan berkomunikasi adalah salah satu diantara keunggulan itu dan diantara keunggulan manusia sebagai makhluk Tuhan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya yaitu dalam berkomunikasi justru dibatasi oleh pernyataan pernyataan agama itu nah itu kan jadi nah disini problemnya adalah bagaimana pernyataan pernyataan agama itu justru sejalan in line with sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara keseluruhannya secara universal salah satunya adalah komunikasi jadi dengan mungkin komunikasi tidak bisa dibatasi oleh agama dalam arti apa namanya tadi ya membatasi kebutuhan dasar manusia nah itu itu ya itu ini menjadi penting pernyataan ini jadi karena apa karena persalahannya adalah agama diinterpretasi dan interpretasi itu sudah melibatkan kecenderungan ideologi kepentingan si interpreter terhadap teks-teks keagamaan yang bisa jadi salah satu produknya adalah membatasi komunikasi dengan sarannya sendiri nah memang mungkin kita tidak bisa mengabaikan atau membantah bisa jadi ada batas-batas yang dia bangun setara tekstual oleh agama atau oleh iman itu dan dipastikan disitu ada kondisi ada persaratan ada ketentuan gitu ya kondisi atau persaratan yang memang justru kontraproduktif dengan tujuan atau pesan-pesan ideal dari agama itu artinya komunikasi tidak menghasilkan suatu produk positif jika begitu maka harus dibatasi itu santif single jadi pembatasan itu bersarat ada kondisi yang bisa kontraproduktif dengan tujuan-tujuan ideal dari agama itu nah disitu akhirnya agama kan banyak diserang baik dengan segala cara saya membaca beberapa diari dari tokoh-tokoh yang mempertanyakan tentang itu bahkan mungkin kita juga diingatkan pada banyak pernyataan-pernyataan filosof abad 19-an yang begitu negatif terhadap agama itu kan tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena memang penampilan agama pada saat itu yang seperti itu mendorong mereka untuk memunculkan pernyataan-pernyataan yang kontradiktif sampai sekarang kalau kita dengarkan lagunya John Lennon misalnya tentang imagine itu imagine there's no heaven imagine there is no religion itu kan menunjukkan bahwa memang ada hal-hal yang dalam agama itu ada problem dilihat dari perspektif pemanusiaan paling tidak dari pemahaman-pemahaman keagamaan para pemeluk itu yang membatasi pesan-pesan universal dari agama didasarkan pada kepentingan mereka oke waktunya terakhir kenyataan terakhir saya begini saya baca buku diare seorang perempuan Yahudi seorang gadis Yahudi ya dalam buku diare itu lahir tahun 39 jadi gadis tapi tahun lahirnya tahun 29 meninggal jadi dia namanya Anne Frank menulis dia menulis begini saya masih percaya terlepas dari segalanya karena saat itu dia berada di konsentrasi Jerman dan mati dalam kasus holocaust itu ya bagian sidra orang-orang Yahudi di Jerman oleh Hitler dia menulis begini saya masih percaya terlepas dari segalanya bahwa setiap orang itu memiliki hati yang baik ini pernyataan-pernyataan yang saat ini persah seorang gadis Yahudi meninggal dalam kamp konsentrasi atau mungkin dia perlu mengutip ini di dalam disertasi nanti sebagai sebuah motto ada pernyataan Martin Luther King seorang penggerak kebebasan di Amerika itu ya penggerakan orang kulit hitam di Amerika dia menulis begini di dalam diarinya ada sesuatu dalam kasih ada sesuatu dalam kasih ada sesuatu dalam cinta kasih ada sesuatu dalam wulas asih yang dapat membangun which can build ada sesuatu dalam wulas asih itu yang dapat membangun dan sifatnya selalu memperbaharui dan ada sesuatu dalam kebencian dalam hate ada sesuatu dalam kebencian yang sifatnya menghancurkan nah komunikasi ini menghancurkan atau membangun atau memperbaharui pada dasarnya dia akan menjadi salangan penting untuk membangun untuk memperbaharui ketika sekat-sekat itu dibangun justru itu akan menghambat tugas-tugas atau pesan-pesan atau idealisme dari komunikasi untuk membangun manusia nah itu ya tanggapan saya terhadap apa yang tadi dikemukakan secara sangat reflektif dari Pak Samuh dengan cerita latarnya yang sangat menarik dan saya punya pengalaman yang sejenis karena kebetulan sekolah juga di tempat yang hampir sama bertetangga dengan Pak Samuh saya di Kanada Pak Samuh di Amerika dengan kultur yang sama saya juga pernah ditanya seolah seorang Yahudi karena satu kelas saya adalah internasional kelas yang didalamnya beragam pemeluk agama tiba-tiba saja dia menohok saya begini Pak Dodi kamu gak suka sama saya ya gitu dalam bahasa dia apakah kamu gak suka sama saya tiba-tiba saja begitu dia membaca tentang bagaimana konflik abadi Islam Yahudi yang dia alami saat itu nah begitu ya jadi kita harus banyak juga membangun pengalaman-pengalaman dengan orang berbeda iman itu untuk mendalami bagaimana sesungguhnya nurani mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk berkomunikasi antar iman begitu Pak Zia refleksi saya terima kasih baik sebelum tadi banyak menekankan Pak Dodi tentang interpretasi agama yang sangat membuat menghambat pemenuhan kebutuhan komunikasi ini ini salah satu yang di highlight namun Pak Dodi yang ingin saya tanyakan adalah momen spesial apa yang Pak Dodi pernah alami bersama Prof. Samo nah ini pertanyaan singkat dan jawaban singkat silahkan saya dengan Pak Samo itu bareng berjuang untuk belajar ke luar negeri ingat ya Pak Samo tahun 88 waktu itu kita bareng-bareng ke Jakarta berlomba-lomba untuk berkompetisi untuk sekolah ke luar negeri di tes waktu itu saya waktu itu bodoh banget gitu ya modal saya hanya bahasa Inggris ketika diharus bicara dalam diskusi Pak Samo yang dominan banget gitu saya gak mengomong apa-apa jadi yang masuk ke apa namanya pembibitan itu Pak Samo saya gagal masuk karena gak bisa ngomong bagus kayak beliau itu oke tapi saya punya nasib lebih baik karena keluar negerinya duluan saya 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 ngecat lihat peluang yang lain yang lebih cepat ya jadi saya yang duluan Pak Samo baru berangkat oke terima kasih Pak Dudi atas testimoninya oke oke terima kasih selanjutnya nanti Pak Samo akan menanggapi di akhir ada masih dua orang sahabat beliau disini ada Pak Ritki Roshan karena Pak Yusuf request duluan minta di akhir saya paling junior itu senior saya dulu itu silahkan silahkan Pak Ritki Roshan kami persilakan untuk menanggapi sekaligus memantik dari pemikiran memantik diskusi dari pemikiran dari pemikiran Pak Ritki kami persilakan baik terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam sejahtera bagi kita semuanya saya ingin langsung saja kalau Zia di Halakohdama ini menyebut ini ya judulnya Interfaith Communication ya sebetulnya sesuatu yang lazim dalam konteks kita studi agama-agama kita dari dulu kita kenal ada dialog dialog ya ketika saya coba lacak perbedaan itu di kamus bahasa Inggris ternyata dialog itu sebetulnya bagian dari komunikasi ya part of communication ya jadi kalau communication adalah act or fact or fact of communicating anything ya tindakan dan fakta mengkomunikasikan sesuatu nah sebetulnya ketika dialog itu kan mengkomunikasikan sesuatu sebetulnya dan kalau kalau dialog dalam konteks yang lebih spesifik dimana dialog itu satu conversation or other form of discourse between two or more individual disitu ada discuss and negotiate sebetulnya ada itu di dialog itu jadi kalau dialog itu lebih intentional ya lebih ada ada niat-niat tertentu dalam komunikasi itu tapi kalau komunikasi mungkin lebih relax ya sebetulnya situasinya jadi secara tidak langsung sebetulnya interfaith communication itu sudah sudah dirintis sejak jauh-jauh hari sudah artinya sudah menjadi tradisi di kalangan studi agama-agama ya di forum-forum keagamaan juga ada ada forum KUB ada forum lintas iman ada bermacam-macam nah kalau juga saya merujuk ke konsep komunikasinya sendiri kita sering ya di samping kita mengenal sendiri komunikasi kita juga mengenal ada misalnya intercultural communication ya ada cross-cultural communication ada international communication ada interreligious communication nah kenapa sebetulnya ini kita atau kenapa ini menjadi kajian penting karena sebetulnya komunikasi itu menjadi sesuatu yang tadi kalau padu di sebagai satu kebutuhan dasar manusia yang menarik adalah ketika manusia itu ternyata memiliki perbedaan maka perlu dikomunikasikan bahkan pada orang-orang terdekat sekalipun komunikasi itu harus berlangsung bahkan pada orang-orang yang sama perlu dikomunikasikan adik dan kakak suami dan istri keluarga itu harus ada komunikasi bahkan ada komunikasi antar pribadi jadi yang dikomunikasikan itu sesuatu menyangkut dua orang yang berbeda yang berbeda ini bisa bermacam-macam berbeda keperibadian berbeda budaya termasuk dalam konteks yang kita bicarakan berbeda keimanan berbeda keyakinan berbeda agama komunikasi kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari satu yang miscaya kita jangan jauh-jauh berbeda keyakinan kita berbeda kebiasaan berbeda keyakinan berbeda adat istiadat berbeda budaya berbeda referensi kita itu perlu dikomunikasikan supaya tidak salah paham ini penting sekali komunikasi ini terkait hal ini komunikasi harus berlangsung secara terbuka tapi pada saat yang sama kita harus sensitif tadi Pak Asep Samu menyebut tentang menghindari yang sensitif sensitif itu sebelum kita menyadari sesuatu itu sensitif itu kita perlu interaksi lalu kemudian kita menyadari oh ini ternyata sensitif kita tahu nah tahu kita sesuatu itu bersifat sensitif karena komunikasi yang berlangsung maka komunikasi antar dalam konteks ini antar agama antar keyakinan menjadi sesuatu yang niscaya karena komunikasi ini nanti mengantarkan kita kepada isu-isu yang sensitif yang kemudian kita sangat sangat appreciate sangat menghormati sangat menghargai berbagai perbedaan itu ini penting ya sebagaimana halnya dalam konteks yang lebih kecil ketika kita tahu bahwa adik kita berbeda dengan kita dalam urusan-urusan terhentu maka kita harus mengkomunikasikannya supaya tidak salah paham saya ingin masuk ke bagian yang lebih ini lagi sebetulnya ada dari tokoh yang sering si sejarah sebut Dr. Hans Kung seorang profesor ekumenikal teologi dan presiden of the foundation for global etik dan beliau menyampaikan gini there will be no peace among the nation without peace among the religions kemudian there will be no peace among the religion without dialogue among the religions itu tidak ada kedamaian di antara bangsa-bangsa tanpa ada kedamaian di antara agama-agama itu dan tidak ada perdamaian di antara agama-agama itu tanpa dialog di antara agama-agama tersebut dialog adalah bentuk komunikasi sebetulnya dan ini menjadi miscaya komunikasi ini muncul ketika kita berinteraksi berinteraksi dengan orang-orang sekitar dengan orang-orang lebih luas lagi semakin luas interaksi kita semakin beragam orang yang kita temui ragam tradisi budaya kebiasaan sampai keagamaan keyakinannya maka kalau ada pesan-pesan dari Nabi Muhammad misalnya fangtashiru filard itu misalnya menyebarlah di muka bumi itu sebenarnya ketika itu menyebar itu berinteraksi semakin kita banyak berinteraksi semakin kita tersadarkan akan berbagai perbedaan keragaman tadi testimoni prop asef samu ketika ketika di Amerika Pak Dodi ketika di Kanada sama halnya yang saya temui ketika saya belajar di Australia saya ketemu teman-teman saya teman-teman dekat saya di Antena adalah seorang katolik yang sangat taat yang melakukan nikah muda dan secara kebetulan seperti saya saya nikah muda nikah ya bukan tapi bukan dinikahkan hansip ya maksudnya nikah di usia muda ya maksudnya nikah di usia muda saya termasuk kaget juga ternyata di kalangan katolik yang taat juga terjadi kasus yang seperti yang saya alami jadi secara kebetulan dipertemukan di sana saya juga bertemu dengan penurut agama lain termasuk dengan ateis ya saya asrama dengan orang Australia yang ateis ateisnya soleh menurut saya soleh ya saya sebut soleh karena saya melihat suatu saat saya kebetulan di lantai sembilan di asrama itu kita lagi ngobrol di lantai sembilan itu lalu kemudian dia bergesa bergagas turun ke bawah saya tidak tahu apa yang dilakukan tapi ketika saya lihat di lantai sembilan itu dia ternyata membantu nenek-nenek yang sedang kesulitan menyebrangi jalan dengan membawa troller ya saya agak terkesima juga ya dengan sikap itu ya yang luar biasa menurut saya jadi ketemunya saya dengan berbagai penganut agama yang berbeda bahkan dengan ateis sekalipun itu kemudian membuat saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang yang berbeda agama di samping berbeda budaya dan berbeda bangsa dari seluruh dunia nah itu pun pada tingkat tertentu kemudian saya bisa menjadi lebih harif dalam tanda petik lebih lebih bisa memahami bisa lebih menghargai perbedaan perbedaan apapun termasuk perbedaan keyakinan perbedaan hal-hal yang sensitif yang spesifik pada berbagai kalangan nah kalau saya kemudian merekomendasikan sebetulnya maka perbanyaklah interaksi kita dengan banyak orang dengan banyak orang dengan berbagai tradisi dengan berbagai budaya bahkan dengan berbagai keyakinan karena itu akan menemukan satu sikap saling menghormati saling menerima dan ujungnya harmoni toleran dan sebagainya itu yang kemudian cita-cita kita untuk menciptakan masyarakat yang damai cocok dan kita berada pada halakoh damai sekarang ini itu berangkali Pak Zia terima kasih kalau saya langsung tanpa diminta saya mau tambahkan terkait Pak Pak saya bersamu ya kesannya saya ingat dulu waktu saya mahasiswa saya dulu itu mendirikan sebuah lembaga di kampus yang namanya LDM lembaga dawah mahasiswa masih sebagai pendiri lagi garang-garangnya ya masih sebagai anak muda yang kalau tidak ketemu prop samu mungkin saya jadi radikal ya saya ingat waktu itu teman saya mengatakan gini kalau kalau menolak ajas islam berarti bubarkan saja rencana ini rencana waktu itu kita membuat organisasi ya lalu kemudian ketika konsultasi dengan senior saya dan senior saya adalah prop samu waktu itu beliau mengatakan dengan cara-cara yang yang elegan tanpa harus menyebut istilah-istilah istilah-istilah sensitif dan spesifik ternyata bisa bisa berdiri organisasi itu dan sampai sekarang eksis terus di kampus UIN ya namanya lembaga dawah mahasiswa sekarang dan itu sesuatu yang menurut saya sangat inspiratif dan sangat membantu saya dalam cara berpikir untuk lebih dewasa termasuk menghadapi perbedaan teman-teman saya yang sangat radikal dalam berpikir saat itu baik terima kasih prop samu terima kasih Zia oke terima kasih Pak Dr. Ridki salam lagi-lagi ada hal yang menarik ternyata latar belakang sosial mempengaruhi seseorang bersifat inklusif apalagi di dalam pengalamannya berjumpa dengan prop samu jadi akan lebih terbuka dengan cara-cara yang elegan dan Pak Ridki tadi juga menegaskan agar kita selalu jalan-jalan fantasi rupil ar karena fantasi rupil ar itu akan memperluas interaksi kita dan komunikasi kita ini sama sebetulnya dengan memperkuat tesis yang sekiranya muncul itu di 2016 tentang kenapa di Asia banyak negara yang kebanyakan muslim dan itu intoleransinya lebih tinggi karena saya lupa lagi itu dari siapa tapi karena memang itu homogen dan jarang jalan-jalan kira-kira seperti itu jarang turing bangga yang bangga yang kena ngempel di sini baik terima kasih Pak Dr. Ridki dan testimoninya nah ini nih yang juniornya ini silahkan ini yang merasa junior kepada Pak Yusuf Wibisono dengan hormat kami bersilakan untuk memberikan testimoni dan penanggapan silahkan Mas Yusuf baik terima kasih Zia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya terutama buat Prof Samu selamat ulang tahun saya terbiasa dengan memakai apa dengan menggunakan kata Kang Samu itu lebih komunikatif hari ini kita bicara komunikasi ya karena apa namanya dengan Kang Samu lebih feelnya dapet gitu ya karena memang saya apa namanya merasa dibesarkan oleh Prof Samu atau lebih akrabnya Kang Samu karena lebih tua ya ya karena lebih tua ya ya beliau lebih tua ya lebih senior dan saya banyak terinspirasi sama Kang Samu saya senang Zia Halakodame memberikan ruang sama Kang Samu ini atau Prof Samu ini untuk menselebrasi merayakan ultanya dengan diskusi bayangin dimana-mana selebrasi itu biasanya perayaannya dengan senang-senang dengan nyanyi hari ini malam ini kita diskusi nah ini ciri khas dari Kang Samu sebetulnya Kang Samu itu tidak ada waktu yang tidak diskusi saya langsung ambil ini nyanya dulu nanti yang seriusnya belakangan Zia saya senang-senangnya supaya tidak terlalu tegang ya selebrasinya saya ceritain pengalaman saya dengan Kang Samu saya etos ilmiah saya itu banyak dibesarkan di luar kampus jadi kira-kira apa namanya kalau di kampus itu maksud saya kalau di ruang kelas itu kan formal dan itu banyak hanya sekedar memberikan apa namanya dosen-dosen itu memberikan tugas kira-kira kira-kira subaca dan seterusnya tapi tradisi intelektual saya spirit intelektual saya dibesarkan di beberapa organisasi atau klub-klub diskusi yang itu laki-laki Kang Samu di situ dari mulai kelompok Ki misalkan dulu itu Pak Dodi Pak Rifki itu juga bagian dari apa namanya orang-orang Ki kelompok Ki kelompok diskusi kalangan mahasiswa kemudian apa namanya ulul albab ulul albab kita belakangan lah ikut karena itu orang-orang tua waktu itu waktu itu saya masih muda masih anak-anak mungkin masih remaja jadi nah itu Prof Samu juga banyak mewarnai Kang Samu lalu terakhir dengan Iris lagi-lagi ketemu sama Kang Samu jadi ada frekuensi frekuensi yang sama dengan Kang Samu termasuk sekarang di Paskasarjana dan yang saya berkesan dengan Kang Samu itu egaliter orangnya terutama kalau makan senangannya makan jengkol jengkol dan temen-temennya saya senang sekali Halakodame terima kasih Zia Halakodame memberikan ruang yang luar biasa mengapresiasi apa namanya ultanya ultanya Kang Samu dan ini sangat terhormat bagi saya sebagai sebagai juniornya oke saya akan merespon dari buku Kang Samu saya melihatnya bahwa Kang Samu membuat apa yang tadi juga sampaikan bahwa membuat buku ini memproduk buku ini berdasarkan pengalaman masa kecil masa kecil beliau ini kan banyak perjumpaan dengan berbagai macam karakter orang dan karakter ideologi dalam tanda petik jadi disitu saya menangkap bahwa komunikasi menurut Kang Samu ini adalah kunci utama dari interaksi antar sesama kira-kira gitu nah saya melihatnya memang betul tanpa apa tanpa ada interaksi atau gini interaksi tidak akan tumbuh tanpa ada komunikasi itu lebih lebih ini lah lebih nyaman ya bahasanya menurut saya dan Islam juga mengajarkan begitu dan komunikasi itu harus dikemas dengan apa yang tadi kata Kang Samu kalau bahasa yang sering diutarakan sama Kang Jalal misalkan Bilisani Koumi itu seringkali beberapa ulama jadi itu kan komunikasi sebetulnya kunci-kunci komunikasi Bilisani Koumi itu adalah berbicara lah berkomunikasi lah dengan bahasa yang komunikatif bahasa yang komunikatif sesuai dengan komunitasnya jadi kalau kita bicara dengan teman-teman di Halakadame yang heterogen ya kita harus mencari titik temunya diantara beberapa yang berbeda artinya begini saya tidak bisa misalkan bicara tentang gak boleh bicara misalkan tiba-tiba saya menyalakan orang yang berbeda pemahaman atau keyakinan di forum yang heterogen ini nah oleh kesuap itu komunikasi Bilisani Koumi itu ya supaya saya bisa diterima dalam komunitasnya gitu ya di Halakadame saya harus menyamakan instrum apa namanya sebutlah orkestra gitu ya sebab kalau saya nyimpan sendiri pasti akan menjadi outgroup gitu oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Kang Samu ini yang harus dijaga komunikatifnya gitu kalau saya bicara di kalangan majestaklim saya tidak seperti bicara di kalangan Halakadame karena dia majestaklim yang saya bina misalkan di masyarakat baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak ya saya satu arah bicaranya gak ada diskusi dan kemudian tidak terlalu apa namanya memberikan ruang dialog yang menyenuhkan dan seterusnya tapi berbeda ketika saya di kampus ketika saya di teman-teman diskusi ini lebih terbuka artinya gini bahwa komunikasi ini apa namanya bilisani komi menjadi utama saya apa saya senang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Rifli Kang Rifli juga senior saya sebetulnya Pak Dodi apalagi kelihatan aja Kang Rifli itu jenggotnya sudah pada ubanan itu berarti sudah sudah lebih tua dari saya sebetulnya Pak Dodi jenggotnya dikerok aja sih sebetulnya aslinya itu upahnya lebih banyak hormat sih hormat jangan nyebut tua senior aja ya supaya lebih komunikatif ya tadi Kang Rifli sudah menyebut Hans Kung ini kan memberikan contoh gagasan Hans Kung ini yang luar biasa bagusnya ya komunikasi antar iman kira-kira begitu artinya dialog kan dialog itu komunikasi yang soft mungkin ya komunikasi yang memproduktif gitu karena dalam dialog itu ada titik temunya nanti sebetulnya susur sehera bisa memberikan tambahan misalkan itu nanti kaitannya dengan apa teori ini loh integritas terbuka ya apa namanya bukan esoteris dan ex apa esoteris dengan exoteris gitu esoteris itu apa namanya Fitch of Schorn dengan Satuzin Nasr nah itu kan sebetulnya kalau kita lihat dalam titik puncak yang di atas itu itu kan bertautan dengan komunikasi menurut saya gitu komunikasi yang mencari titik temu tadi jadi komunikasi itu bukan hanya segera menurut saya tidak ada yang segera ngobrol secara lisan tapi perjumpaan antar antar apa namanya antar emosi gitu emosi emosi keagamaan emosi ideologi yang sama emosi yang satu frekuensi menurut saya juga komunikasi menurut saya gitu ya jadi buku Kang Samo menurut saya ini luar biasa buku ini dan mungkin perlu ini dibaca oleh mahasiswa yang ingin belajar komunikasi lintas iman atau lintas agama nah kenapa di buku itu semangat kebenikaannya muncul kalau yang saya baca jadi ada semangat kebenikaan yang ditonjolkan karena maksudnya semangat pluralisme dan hari ini di Indonesia menurut saya itu perlu yang kesannya kalau kita baca di media sosial itu ada pembelahan kesannya ternyata persoalannya menurut saya lagi-lagi kalau saya lihat dari buku itu persoalan komunikasi yang tidak begitu terbangun dengan bagus contoh misalkan gini ya Zia dan teman-teman yang lain saya ketemu susur jerah yang berbeda iman sekalipun karena komunikasi kita intens jadi kita disitu saling menghargai ketemu susur jerah meskipun secara secara tatap buka enggak gitu ya secara fisik darah belum tapi kita sering komunikasi di majelis yang terhormat ini di Halakodame akhirnya kita memberikan ruang pada mereka kita memberikan ruang pada mereka yang berbeda dan itu nyaman-nyaman saja saya bayangkan gini kalau orang yang tadinya tidak suka sama kita misalkan itu mungkin di persoalan komunikasi yang belum nyambung maka perlu dibangun komunikasi yang baik saya setuju dengan Kang Samu tadi perlu memperbaiki komunikasi pemimpin pemimpin kita untuk tidak perlu saya sebutkan satu persatu itu saya melihat banyak gagalnya di persoalan komunikasi termasuk pemimpin agama tidak sedikit pemimpin agama yang dikritik yang dibully dan seterusnya itu gara-gara mungkin persoalan komunikasi tidak begitu bagus sehingga didengar oleh umat menjadi tidak nyaman dan terganggu maka perlu para pemimpin baik itu agamawan dan yang sejenis itu mengemas lagi gaya atau pola komunikasinya banyak mubaleh atau toko-toko agama yang rontoknya itu gara-gara persoalan komunikasi nah kemudian begini terakhir komunikasi itu juga kalau menurut saya tidak lepas dari aspek kultural aspek budaya yang yang menjadi salah satu unsur yang dominan mempengaruhi pola atau pattern dari komunikasi itu nah saya merasa bangga sebagai warga negara Indonesia ini sampai hari ini kira-kira begitu ya yang punya ciri khas cara komunikasi yang pada umumnya meskipun tidak semuanya tapi pada umumnya bangsa Indonesia itu komunikasinya masih relatif bagus ketimbang yang lain tidak tidur belum ketimbang negara-negara yang lain saya sebutlah negara Arab Spring gitu ya karena kita punya etos kohesivitas ini yang masih kuat nah etos kohesivitas ini ternyata kalau kita 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 telah kita studi itu kita punya apa ya punya common issue atau menurut saya lebih tepatnya mungkin punya satu ideologi yang sama titik temu yang sama maksud saya kalimatun sawak kalimatun sawaknya adalah Pancasila menurut saya ya gitu ya nah ini menarik ya bagi saya makanya kalau ada yang merubah Pancasila hari ini itu ah historis karena karena selama ini hanya Pancasila lah satu-satunya kalimatun sawak titik temu dari komunikasi antara anak bangsa gitu bisa dibayangkan tanpa Pancasila menurut saya dugaan dugaan saya ya lagi-lagi apa namanya kita bisa satu sama lain saling saling bersetru dan bahkan lebih parahnya konflik gitu jadi alhamdulillah lagi-lagi etos koesivitas ini yang disatukan dengan kalimatun sawak atau titik temu kita dengan Pancasila tadi itu nah Pancasila inilah lagi-lagi menurut saya ciri khas cara komunikasi kebangsaan kita gitu hanya persoalan kemudian ada kelemahan itu lumrah wajar tapi bukan berarti kemudian itu kita kita apa namanya kita generalisir bahwa itu adalah problem secara umum ada konflik ada perbedaan warna ideologi dan hari ini persoalan-persoalan yang muncul di tengah kita tapi kita tidak berdarah-darah seperti di Arab Spring ya alhamdulillah gitu misalkan begini ini masih satu lagi sebentar ya bahasa Indonesia itu hampir menurut saya itu kayak lingua frank lingua frank itu apa bahasa yang bisa menyatukan beberapa beberapa kultur di Indonesia di belahan Indonesia bisa diperlayangkan kalau kita ke Papua misalkan orang Papua nggak bisa ngomong Sunda atau nggak bisa mau ngomong Jawa kita pakai bahasa Indonesia mereka ngerti dan karena kita nggak bisa ngomong Papua jadi titik temunya di komunikasi kita itu juga luar biasa di Indonesia dengan bahasa Indonesia jadi menurut saya ini sosial capital jadi modal sosial bangsa Indonesia itu adalah yang tadi itu saya bilang bahwa ada kalimatun sawa yaitu Pancasila ditambah dengan bahasa Indonesia yang menjadi salah satu media komunikasi antar anak bangsa nah ini terutama di SAA kita coba dan Prof Samu adalah kalau di bicara SAA saya harus bicara profesor Prof Samu adalah salah satu begawan kita terutama di konsentrasi agama dan media sekaligus saya promosi saja di sini tidak apa-apa ya SAA boleh di halakodame promosi tentang studi agama-agama saya kira itu selamat untuk Prof Samu untuk Kang Samu ulang tahun yang 60 baru baru-baru 60 ya baru 60 kita optimis masih ada waktu yang panjang dan seneng saya bahwa Kang Samu ini kapanpun kalau diajak diskusi asal beliau sehat ini mau saja coba sama SAA diajak diskusi malam ini beliau siap ini yang kerennya dan itu satu frekuensi dengan kita semuanya oke thank you SAA oke terima kasih mas Yusuf untuk sharing dan testimoninya salah satu yang bisa kita ambil adalah dari Pak Yusuf adalah titik temu komunikasi lintas agama di dalam pergaulan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan dalam membangun komunikasi itu kita bisa berbicara berdialog tentang upaya-upaya merawat keberagamaan dalam kemajimukan ini inilah sebagai satu bentuk komunikasi kebangsaan dan kebangsaan itu dalam arti pun disini adalah lintas agama baik terima kasih Pak Yusuf nah sebelum memberikan komentar dari Prof. Samu ini ada dua penanya yang pertama dari Haji Umar Rosyadi disini bisa dilihat di cat karena ada ketegangan di wilayah Ciwaruga ketua yasan mengaku rosu dan terjadi bentrokan dan kemudian kami menunggu Si Jaurah Si Jaurah ya oh Si Jaurah dan kami menunggu Pak Waiyai disini ada dua hal yang menarik yang pertama disana ada pengakuan rosul dan ini disinggung tentang fatwa MUI dan yang kedua ada bentrokan dan ini mungkin kaitannya dengan kepolisian ini dua hal yang sangat menarik satu sisi kepolisian satu sisi MUI nah ini tadi sangat berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dudi tentang legitimasi agama itu yang pertama yang kedua kami persilahkan kepada Ibu Yayan mungkin ya Ibu Yayan Rah Tikawati yang sudah raise hand silahkan senior itu senior juga itu oke gitu waduh silahkan Ibu Yayan kami persilahkan untuk menanggapi dengan waktunya terutama untuk ya ini tanggapan untuk Prof Samu ini karena sahabat silahkan Ibu Yayan cek Ibu Yayan Assalamualaikum Waalaikumsalam ini ngiring bingan aja ke kakak Samu ini ma silahkan silahkan disampaikan Ibu Barakallah orang Samu kalau Teteh udah kepala enamnya udah lama Kang Samu ini mah baru berarti masih muda tapi sekarang masuk grup kepala enam kan sama dengan sama dengan Pak Dodi juga iya beberapa waktu yang lalu Kang Samu itu kita diskusi bukan diskusi ada kajian tafsir kan nah kemudian yang memberi kultumnya itu Profesor Almakin yang Rektor UIN Yogyakarta jadi kalau dia pendapatnya tentang hubungan antar beragama itu adalah sama seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Yusuf itu ada bagaimana kita merefleksikan ayat Al-Quran Ali Imran 56 yang tentang kalimatun sawa nah kalau di kultur kita kalimatun sawa itu gak usah berat-berat katanya bicaranya Pancasila itu terlalu berat gitu kalau untuk direfleksikan di masyarakat tapi kalimatun sawa itu kita coba dengan topik yang spesifik kumpamanya kuliner gitu ya nah jadi kalau kita bicara tentang nasi padang gitu ya jadi jangankan orang Indonesia kan orang Norwegi aja bicara nasi padang gitu nah kalau nasi padang itu adalah kalimatun sawa jadi ada mencari titik kesamaannya itu gampang mudah gitu dan kalau orang bicara makan itu kan universal kan Kang Samuh ya makan itu gitu siapapun itu butuh dengan makan gitu nah jadi disitu ya mungkin kalau orang Islam itu kalau makan itu kan harus halal gitu ya tapi ada yang universal pemambar gizi gitu jadi kalau makan itu harus memenuhi nutrisi gizinya nah kalau orang Islam adalah halalan ya dalam Al-Quran selain halal kan ini contoh umamanya jadi topik yang sederhana itu kalimatun sawa itu adalah kira-kira semua orang itu sama ya butuh gitu dan konsepnya pasti juga sama gitu nah itu satu gitu ya kalau kalau saya secara pribadi sebetulnya mudah untuk melaksanakan kalimatun sawa itu karena di keluarga Kang Jana itu semua agama ada gitu ya ada yang Kristen ada yang Katolik ada yang Buddha ada yang besok kita akan menikahkan kewanakan yang Kristen ke nikahnya kebetulan ke orang Bali Hindu jadi komplit jadinya akhirnya keren keren ini kalau saya keluarkan kalimatin sawa itu ya ternyata acara perkawinan itu juga termasuk kalimatun sawa karena semua agama atau juga yang non-agama juga bahwa kawin itu ternyata adalah sama substansinya gitu kan ya jadi memberikan norma memberikan nilai terhadap hubungan dua orang gitu ya di agama apapun itu harus harus aman nyaman gitu kan istilahnya kalau dalam bahasa Al-Quran bahasa kita adalah kan itu harus hubungan itu adalah harus sah gitu itu di di apapun gitu ya jadi tidak ada sebetulnya disitu nah kemudian kita disitu baru bicara konsep toleransi itu setelah ada kalimatun sawanya ini saja Kang Samu ini mah rasa kangen aja dan saya menyampaikan tabaruk ya Kang Samu ngiring-ngiring ini mah ngiringan aja ini mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sekalian kita akan mendengarkan tanggapan dari Prof Samu dari berbagai testimoni dari sahabat-sahabat juga ada pertanyaan disini dari Pak Umar Rosjadi silahkan Prof mungkin waktunya 5 menit sampai 10 oke terima kasih tanggapannya cukup banyak termasuk apresiasinya saya ingin mendahulukan dari Pak Umar yang sedang dilanda kasus di daerah Cijawura jadi begini dari perspektif komunikasi itu biasanya menghindari pembicaraan-pembicaraan yang langsung masuk ke tema utama jadi kalau begini kalau misalnya ada 2 orang yang sedang sengketa rebutan warisan adik kakak misalnya datang ke hakim kata hakim itu berapa pasti ditanya berapa besarnya warisan itu misalnya 1 mengatakan 5 1 mengatakan 7 udah aja tambahkan bagi 2 itu kalau menurut keputusan hakim tapi kalau datang ke saya saya tidak akan ngomong-ngomong tentang warisan saya akan bawa 2 orang itu untuk makan bersama akan bawa 2 orang itu untuk nonton bersama sudah ketawa-ketawa suruh dia pulang diselesaikan sendiri jadi penyelesaiannya itu diselesaikan sendiri tidak diselesaikan oleh saya tidak diselesaikan oleh pihak ketiga tapi mereka menyelesaikan sendiri dengan tetap kalau pendekatan komunikasi itu menghindari tema yang menjadi pemicu sensitifitasnya itu dihindari karena itu tidak akan menyelesaikan masalah malah akan membangkitkan ingatannya akan membangkitkan emosinya nah jadi dalam kasus di Jauhura juga sama jadi pertama jangan diajak diskusi tentang kerasulannya mungkin diajak makan bersama malam minggu makan bakan kemudian dia jangan dikecilkan apalagi kalau misalnya di apa namanya di pojokan pengakuan kerasulannya jangan tidak usah nah kalau misalnya sudah terbangun keakraban yang luar biasa baru kita menyelesaikan masalah pelan-pelan kalau sudah terjadi bentrokan maka biasanya akan suka ada aktor yang menjadi pemicu bentrok itu juga jangan dulu dilibatkan itu dilibatkannya terakhir saja kalau sudah menemui titik temu kemudian yang lainnya saya punya pengalaman begini saya pernah punya kawan seorang Yahudi dia orang kalau tidak salah dia orang New York kemudian sudah akrab dengan saya sudah sangat sangat akrab lalu suatu ketika saya ketemu saya ngobrol karena saya habis nonton film Sinderlis film Sinderlis itu kan menceritakan tentang penyiksaan orang-orang Nazi kepada orang-orang Yahudi ternyata film itu sangat sensitif buat teman saya yang orang Yahudi itu begitu saya ngomongin tentang cerita film Sinderlis itu langsung mukanya merah tidak mau ngomong apa-apa lalu teman saya yang satunya lagi mengingatkan saya asaf kamu jangan ngomong-ngomong soal Sinderlis kenapa saya bilang dia itu orang Yahudi yang sangat sensitif dengan film Sinderlis itu jadi dia itu masih melekat siksaan orang-orang Nazi kepada orang-orang Yahudi langsung saya merubah tema obrolan dengan dia tapi dia sudah terlanjur tersinggung kan jadi butuh waktu beberapa hari kemudian rekonsiliasi biasa lagi dengan saya ini menunjukkan bahwa tiap agama itu punya tema-tema yang sensitif nah dari kasus seperti ini maka pendekatan komunikasi itu selalu menghindari kalau menyelesaikan masalah selalu menghindari yang menjadi tema utama pemicu masalah itu yang menjadi tema utama pemicu masalah itu yang dihindari dikeluarkan kalau perlu dikeluarkan tidak disinggung sama sekali baru kemudian setelah terjadi apa namanya proximity sudah terjadi kedekatan sudah terjadi akraban baru kita menyelesaikan masalahnya itu pelan-pelan seperti menyelesaikan kerasulan kan bisa didiskusikan saya kira semua agama juga meyakini adanya figur pembawa agama figur pembawa agama itu kan orang suci nah rasul itu orang suci sebetulnya kalau dia mengaku-ngaku sebagai seorang rasul apa kriterianya tetapi jangan langsung menohok pada tema itu nanti kalau sudah terjadi keakraban baru mendiskusikan apa misalnya kriteria yang sudah anda miliki kalau anda mengakui sebagai seorang rasul akhirnya ditemukan titik temunya tetapi jangan juga ada pemaksaan pendapat kalau pendapat saya misalnya rasul itu sudah berakhir jangan dipaksakan diterima sama dia dia sudah terlanjur meyakini bahwa dirinya sebagai seorang rasul ya sama saja tema rasul itu termasuk tema yang sensitif dalam keberagaman agama apapun rasul dalam pengertian sebagai seorang pembawa agama itu sensitif bagi orang-orang islam nabi muhammad itu sensitif begitu ada nabi muhammad di ejek misalnya orang-orang islam pasti bereaksi yesus kristus juga orang suci kalau ada orang yang mengejak yesus kristus ya pasti dia bereaksi juga sidarta gutama itu orang suci pasti kalau ada orang yang menyinggung sidarta gutama para penganutnya bereaksi juga nah demikian juga dalam kehidupan keberagaman yang lainnya sarilah tema-tema yang sifatnya umum yang yang termasuk pada wilayah human interest human interest itu kan banyak human interest itu misalnya soal makanan human interest soal kesenangan lagu musik juga human interest dan tema-tema yang lainnya soal cuaca soal waktu dan lain-lain itu soal soal-soal yang sifatnya dapat menjadi jembatan untuk membangun proses komunikasi tapi kalau proses komunikasinya sudah terbangun ya bisa mengambil tema apapun sensitivitasnya juga akan merkurang tidak lagi menjadi sesuatu yang sensitif malah akan menjadi perkat yang sangat kuat terima kasih ya ya Prof ini sekalian aja disini ada pertanyaan dari Pak Andri dari UMI Universitas Muhammadiyah tentang FKUB karena komunikasinya katanya seringkali hanya di tingkat elit bagaimana sebetulnya memaksimalkan fungsi FKUB di daerah dalam perspektif komunikasi yang lintas agama silahkan jawaban singkatnya ya FKUB itu memang dibentuk oleh pemerintah ya seingat saya dibentuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi keberagaman itu FKUB itu tetapi memang kadang-kadang terjebak elitis FKUB itu karena dia merasa dipercaya oleh pemerintah dan pemerintah itu sebagai seorang penguasa akhirnya dia juga terbawa elitis seharusnya FKUB itu populis seharusnya FKUB itu dapat merangkul semua pemeluk agama apapun dengan menggunakan bahasa agamanya masing-masing jadi jangan mentang-mentang dia sebagai pimpinan FKUB lalu dia mendikte para pemeluk agama yang bermacam-macam itu sesuai dengan visi dia ya gak bisa dong apalagi kalau di daerah di daerah itu juga harus memperhatikan kearifan lokal misalnya FKUB Sukabumi mungkin berbeda dengan FKUB Sumedang di Sumedang itu ada potensi lokal lain ada di Sukabumi ada potensi lokal yang dapat menjadi perkat antar pemeluk agama itulah yang dijadikan perkatnya jadi sekali lagi jangan pernah FKUB itu bersikap elitis karena mentang-mentang dia sebagai bagian dari kekuasaan FKUB itu jangan menjadi proses penguasa jadi yang dibangun itu bukan proses kekuasaan tapi proses egalitarianismenya yang harus dibangun oleh FKUB itu jadi kalau yang dilakukannya pendekatan kekuasaan tidak akan benar itu tidak akan menyelesaikan masalah lah dan tidak akan berfungsi sebagai jembatan antar pemeluk agama FKUB itu gitu baik terima kasih disini waktu kita tinggal 13 mungkin 15 17 menit lagi sambil persiapan ada persembahan dari Novice dan Sisjera yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit mungkin dari salah satu penanggap yang memberikan tanggapan singkat mungkin dari Pak Yusuf Pak Ridki atau Pak Dudi karena pertanyaan disini tidak ada lagi dari teman-teman Sobat Damai dan kami persilahkan Sisjera untuk persiapkan mempersiapkan dari Novice barangkali ini juga ada teman-teman dari S3 ini RS barangkali ada kawan-kawan S3 yang yang ikut memberikan respon ada ini kan Andri dia bertanya tentang Pak Umar juga dari S3 Pak Umar dari S3 ya saya ngundang kawan-kawan S3 ini dan bahkan kalau bila perlu jadi jamaah tetap di Halakodames ya ya oke terima kasih sementara ini belum ada dari chat yang saya pantau dan mungkin langsung dari atau ada memulai tanggapan Pak Rudi sedikit boleh silahkan mungkin tanggapan singkatnya siapa tadi Pak Umar ya Pak Umar dan mungkin tentang FKUB sekalian Pak Rudi kalau bagi SAA bagi pengkaji studiaga agama itu kemunculan Nabi-Nabi baru itu sesuatu yang dapat dimengerti yang rujum itu adalah gejala umum munculnya agama-agama baru mulainya dari Nabi baru agama-agama baru yang new religions itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada the existing religions yang sekarang itu ribuan juga itu kenapa begitu sebetulnya itu bukan salah mereka semata ya kalau kita akan blaming itu adalah implikasi dari ketidakmampuan kita untuk memberikan jawaban-jawaban kan atas problem-problem sosial dimana kalau kalau dimimbar itu selalu Islam adalah solusi Islam adalah solusi dengan beragam macam pernyataannya tetapi dalam kenyataannya antara pernyataan dengan kenyataan ini menjadi kadang-kadang juga tidak paralel tidak sejalan dalam kenyataannya tidak mampu kita memberikan jawaban-jawaban atas problem-problem aktual yang sedang dihadapi oleh manusia nah kadang-kadang munculnya nabi-nabi baru itu menjadi pilihan gitu ya bagi orang yang dihadapan kepada keresahan sosial keresahan apa namanya emosional ya yang dihadapi apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini selalu ada itu orang-orang yang mampu memberikan jawaban-jawaban meskipun kepuasannya itu sangat individual yang itu memberikan kesan kalau bagi saya munculnya nabi-nabi baru tak terlalu jauh berbeda dengan munculnya para mursi yang memberikan ini ya memberikan apa namanya di tradisi tarekat itu sama tingkat dalam arti tingkat bagaimana ketahatan kepercayaan keyakinan akan pernyataan-pernyataan mereka tentu ada beda ya tapi bagaimana manusia beragama ini butuh jawaban atas problem-problem individual yang sedang dihadapi dan itu biasanya adalah problem abadi problem keabadian yang seringkali tidak bisa kita jawab karena kita terjebak oleh institusi institusi agama yang sudah mapan yang cenderung jumur jadi sangat dimengerti dan itu adalah sesuatu yang tak bisa dipersalahkan sepenuhnya ya ini perspektif SAA ya jadi bukan soal resah Pak Umar tetapi soal kenapa ya latar yang bisa menimbulkan munculnya nabi-nabi baru seperti itu itu yang harus kita pahami kalau ini karena ini jawaban khusus untuk S3 ya kita jadi gak perlulah kita terlalu resah dan prihatin tetapi ini adalah sebuah tantangan bagi kita bagaimana kita bisa mengaktualkan teks ya mengaktualkan firman mengaktualkan warta-warta ya pewartaan sehingga bisa langsung menyentuh aspek atau sisi kemanusiaan dari setiap orang yang butuh tentang itu baik oke terima kasih Tampangan sedikit silahkan ini juga saya melanjutkan dari Pak Dodi ini juga bagian dari saya auto-kritik menurut saya auto-kritik umat islam ini bagian menurut saya dampak dari kurang begitu maksimalnya berfungsi lembaga-lembaga atau ormas-ormas islam seperti ya harus saya sebutkan ormas-ormas islam seperti Muhammadiyah Persis NO dan yang sejenisnya itu jadi akhirnya tidak kata Pak Dodi kalau saya lebih melengkapi tidak ada kanalisasi kebutuhan-kebutuhan mereka yang membuat aliran-aliran baru dan bagi saya itu fenomena yang biasa di negara-negara maju sekalipun ada kayak begitu dan saya juga setuju gak perlu resah untuk orang studi agama-agama apalagi S3 Pak Umar jadi gini kalau saya dalam konteks sosiologi itu saya coba untuk pakai teori pertukaran sosial dari teori pertukaran sosial itu kan ada istilah benefit jadi manusia dalam berinteraksi antar sesama itu selalu berharap pada benefit nah benefit itu bukan hanya aspek materi saja tapi apa namanya kepuasan psikologi dan seterusnya itu bagian dari benefit sesuatu yang bisa diunduh oleh manusia oleh orang itu unduh dan menghadirkan apa secara psikologis itu kebahagiaan dalam tanda petik itu adalah benefit juga misalkan janji-janji keselamatan kayak begitu itu juga benefit terus kemudian apa namanya benefit tentang yang bersifat materi pun bisa juga benefit apalagi itu ya jadi perlu ada evaluasi baik itu evaluasi dari masing-masing ormas keagamaan dalam ini ormas islam melalui toko-toko agama yang pada akhirnya bisa memberikan jawaban pada kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia itu terutama umat islam ya karena kan kita kalau pakai pendekatan kekerasan apalagi ya pendekatan hukum kekerasan dan yang sejenis itu tidak menyelesaikan masalah toh selama ini juga aliran-aliran baru kan muncul Lia Eden terus Anan Krishna dan seterusnya itu banyak dan itu ke depan saya juga masih melihat bahwa akan tumbuh yang sama begitu itu sangat alami betul nah pentingnya negara dalam hal ini hadir gitu ya menyelesaikan dengan apa namanya dengan sisi kemanusiaannya membuka tangannya lebar-lebar untuk merangkul mereka supaya tidak lahir sesuatu yang baru dengan cara apapun dengan cara apapun tentu dengan cara kemanusiaan yang dikedepankan gitu jadi bukan jalan kekuasaan yang di apalagi sampai mohon maaf misalkan di grudo kemudian di di bully dan seterusnya itu bukan penyelesaian ya saya kira itu sudah di evakuasi semuanya ya apalagi sampai evakuasi coba bayangkan saja Pak Umar ya itu saya kasus syiah di mana itu di Madura ya waktu di Madura di Sampang itu itu satu kampung diungsikan padahal itu ada saudaranya sama saudara karena persoalan menurut saya lagi-lagi komunikasi yang tidak dibangun nah ini maksud saya tadi ini dengan Kang Samu komunikasi yang tidak dibangun dengan soft dengan baik dan negara atau pemerintah dalam hal ini kadang-kala apa namanya tidak hadir gitu apalagi jamaah Ahmadiyah yang di Cilingsi yang dimana itu yang sampai meninggal itu kan jadi persoalan oke saya kira begitu Zia oke terima kasih Mas Yusuf terima kasih kepada teman-teman ini kita ada waktu sedikit lagi sekitar 8 menit tapi untuk memeriahkan acara 60 tahun Buat Fikir Pemikiran Pro Samu kami persilahkan kepada novis RSCJ teman-teman novis RSCJ untuk menyampaikan aspirasinya dan rasa syukurnya buat Pro Samu silahkan nah ini dari novis RSCJ RSCJ keren selamat ulang tahun Pro Samu luar biasa selamat ulang selamat ulang selamat ulang selamat ulang silahkan si Zira selamat ulang Pro Samu thank you makasih keren baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat selamat malam kepada Pak Aset Pak Dodi Pak Yusuf Pak Rifki dan semua teman yang ada di sini untuk halakwa damai sejak sejak tadi saya mendengar apa yang anda cerita jadi saya mau dalam tiga bagian pendek-pendek mau sharing sesuatu sama anda semua kalau kalau saya refleksi dalam waktu yang singkat ini dari Pak Dodi dari Pak Aset dari Pak Rifki dari Pak Yusuf anda cerita sesuatu yang luar biasa meskipun ini sesuatu yang kita cerita beberapa kali selalu sesuatu yang baru kenapa karena kita bicara tentang hidup saya yang saya pernah katakan saya WNI tapi warga negara India ada teman saya yang beri buku ini pada saya saya sebagai orang asing di sini kira-kira Indonesia sangat terharu dengan dengan apa yang saya baca dan bagaimana UUD 45 itu susunannya bagaimana ada Pancasila yang Bapak bicara tadi setelah itu Beneka Tunggal Ika setelah itu 40 butir-butir Pancasila setelah itu Sumpah Pemuda Saya Bikin Indonesia betul model luar biasa untuk membawa perdamaian ke dunia kita ini Namun betulkah suara Indonesia didengar di dunia apakah semua atau rata-rata cukup banyak orang Indonesia bicara seperti itu bangga dengan Pancasila saya bukan Indonesia tapi saya sangat bangga sangat bangga dengan Pancasila apalagi setelah itu ketika saya baca 40 butir-butir Pancasila dan setelah itu Anda punya Sumpah Pemuda tidak ada ini di negara-negara yang lain Indonesia bukan hanya ciri khas Pancasila tetapi ciri khas banyak hal banyak hal dan dalam Sumpah Pemuda kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia benarkah ini diwujud nyatakan ini menjadi betul pertanyaan saya dan tadi ada satu pertanyaan menarik sekali tentang FKUB saya mau katakan ini bukan hanya di FKUB tapi bagaimana ini mimpi saya bagaimana kita bisa membawa ide-ide kita pikiran kita pembicaraan kita di forum ini ke masyarakat ke orang muda ke keluarga saya Pak Asep terharu tadi ketika Anda katakan bahwa dari keluarga saya tahu toleransi dari keluarga saya belajar apa itu perdamaian bagaimana kita bisa bersama-sama membawa semua ini kepada keluarga keluarga bukan hanya keluarga kita tapi keluarga di Indonesia saya hanya mau bagi beberapa pikiran yang muncul waktu saya mendengar hebat sekali apa yang Anda sampaikan dalam halau perdamaian sore hari ini jadi ini yang pertama kedua Pak Asep angka 60 betul kan Anda Anda apa namanya angka 60 secara umum melambangkan cinta asik cinta lagi rumah dan keluarga ini adalah sejujurnya keharmonisan kesimbangan idealisme dan hubungan keluarga dan yang harmonis orang-orang yang dengan nomor 60 itu prihatin dan bertanggung atas kesejahteraan orang lain terutama anggota keluarga mereka yang saya dengar dari Pak Asep keluarga sekarang untuk Pak Asep jauh lebih besar dari keluarga Anda sendiri tapi dunia menjadi keluarga kalau saya bisa beri sedikit saya tak mau katakan testimoni tetapi renungan saya terhadap Pak Asep dengan beberapa kali ikut halakodamai dan mungkin satu dua kali Pak saya bertemu Anda saya mau katakan bahwa dan juga tanggapan Anda tadi bahwa Anda membuka pintu kepada roh bagaimana karena saya tidak pernah dengar saya tidak pernah dengar bahwa Anda mengeluh saya tidak pernah dengar Anda mengeluh dengan cara Anda bicara dan keinginan Anda tidak ada unsur narsis atau putus asa atau pesimisme kalau ada orang nonton slender list pasti tiga hal itu akan muncul khususnya pesimisme kalau ini tidak muncul Pak Asep saya bisa katakan bahwa karena Anda punya roh ini dalam diri Anda saya mau terima kasih kepada Anda terima kasih kepada Tuhan yang beri banyak hadiah banyak berkat kepada Anda ini yang kedua yang ketiga terima kasih selalu sehat diberikan rezeki melimpah dan hidup penuh keberkahan di India ini disebut Shasti Kipurti artinya ada satu bagian hidup yang sempurna nah sekarang Anda mulai melangkah kepada dunia yang bijak jadi kalau orang akan tanya sekarang Pak Samu Prof Samu Anda akan lakukan apa Anda tak perlu garuk kepala Pak Anda bilang saya akan menjadi tanda tanda kebijaksanaan semoga cita-citanya dan harapan hidup tercapai Pak serta senantiasa ada di dalam rahmat Allah saya doa hari ulang tahun Anda wujud rasa syukur kepada Allah semoga makin istiqamah di jalan Allah amin terima kasih silahkan Pak Prof Samu sebagai closing statement closing statement yang pendek aja waktunya sudah terima kasih atas forum halakoh damai ini yang sangat mencerahkan sekali lagi mudah-mudahan kedamaian yang dibangun oleh halakoh damai menjadi kedamaian yang dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia terima kasih atas semua perhatiannya dan terima kasih si sejarah atas atensinya pada ulang tahun yang ke-60 saya ini terima kasih terima kasih terima kasih kepada semua kepada Profaset kepada Pak Yusuf kepada Pak Dodi kepada Pak Ritki kepada teman-teman dari S1 S2 S3 juga dari teman-teman dari UNPAR ada teman-teman dari Sobat Damai di Halakoh Damai dan teman-teman dari Novisiat RSJ terang bergabung bersama kami kami mohon maaf apabila dalam proses ini ada kekurangan dan kami persembahkan acara ini untuk 60 tahun pemikiran Prof. Samu kita akan ketemu lagi di pertengahan bulan depan di tanggal 14 Juli yang khusus berbicara tentang perempuan atau webinar studi perempuan yang Halakoh Damai kami persembahkan untuk perempuan berbicara tentang perempuan atau laki-laki pun berbicara tentang perempuan isunya adalah perempuan terima kasih sejaga kesehatan selamat malam istirahat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum